Perasaan Dejavu membuat mata Feng Hao berkilat keheranan. Dia tanpa sadar ingin mengangkat kepalanya untuk melihat penampilan dewa kuno perempuan. Namun, tekanan tak terlihat menekannya saat dia mengangkat kepalanya. Dia tidak bisa mengangkat kepalanya, apalagi melihat wajahnya. Hah, hah. Setelah dia menyerah untuk mengangkat kepalanya, tekanannya perlahan menghilang. Feng Hao terengah-engah, punggungnya basah oleh keringat. Patung ketiga dewa kuno sepertinya mengandung kekuatan besar langit dan bumi yang tidak dapat dilampaui dan dilawan oleh siapapun. Seolah-olah ketiga dewa kuno berdiri di sana, memancarkan tekanan tertinggi yang bahkan penguasa agung setengah langkah pun tidak akan mampu menahannya dan tidak punya pilihan selain menyerah. Di mana aku pernah melihatnya sebelumnya. Meskipun dia terengah-engah, mata Feng Hao berkedip saat dia merenung. Dia menelusuri semua kenangan di benaknya dan menemukan satu-satunya orang kuat dan misterius yang pernah dia lihat. Wanita berpakaian putih di surga Suan Ming. Di surga Suan Ming, wanita berpakaian putih di peti mati batu giyok sangatlah kuat. Dia menakuti yang mulia abadi dari organisasi abadi dan bahkan membantunya melewati hukuman surgawi lubang ke-9. Sosok yang muncul di awan kesusahan adalah sosok yang paling diingat oleh Feng Hao. Setiap kali dia memikirkannya, dia akan bergidik. Sekarang, semuanya sama saja. Di mata dingin itu, dia melihat kehancuran dan kematian. Sedangkan untuk wanita berpakaian putih, dia sebenarnya mampu memblokir serangan dari sosok itu. Dari sini terlihat betapa luar biasa dia. Jika bukan karena dia, Feng Hao yakin dia pasti akan mati karena hukuman surgawi. Namun, meski wanita itu sudah terbangun, dia telah kehilangan seluruh ingatannya. Akibatnya, Feng Hao tidak dapat mengetahui identitas aslinya. Dan sekarang, dia sekali lagi tertidur lelap karena dia menolak sosok itu. Meski sosok wanita berbaju putih telah muncul di benaknya, masih ada celah besar antara dirinya dan patung Dewi Kuno Nuwa di depannya. Meskipun Feng Hao tidak memahami perbedaan antara keduanya, sebuah suara di benaknya memberitahunya bahwa wanita berpakaian putih itu jelas bukan Dewi Kuno Nuwa. Ini adalah perasaan yang sangat aneh, tapi Feng Hao mempercayainya. Namun, sekarang dia memikirkan wanita berbaju putih, dia merasa perlu melakukan perjalanan lagi ke surga Suan Ming untuk menyelidiki beberapa hal. Saat dia sedang berpikir, Master Menara-Menara Seratus Ras menyelesaikan doanya. Dia perlahan berdiri dan menghadap kerumunan. Di bawah perlindungan Dewa Kuno, dunia ini akan terus ada, dan Seratus Ras akan makmur. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia sedikit mengangkat tangannya. Semua orang di aula merasakan suatu kekuatan mendorong mereka, dan mereka semua berdiri. Hari ini, aku berkumpul di sini bersama kalian semua untuk menganugerahkan gelar sesepuh, orang tua itu tidak lagi memberikan pidato panjang seperti yang dia lakukan selama turnamen besar Seratus Ras. Kata-katanya sederhana dan ringkas. Manusia, Feng Hao. Atas isyarat orang tua itu, Feng Hao berjalan keluar dan berdiri di depannya. Sebagai tetua Menara Seratus Ras, Anda harus mengambil tanggung jawab untuk mendukung berbagai ras dan memastikan bahwa Seratus Ras terus sejahtera. Orang tua itu membacakan peraturannya, lalu mengunci pandangannya pada Feng Hao dan bertanya dengan serius, Feng Hao, apakah kamu bersedia menjadi salah satu dari sepuluh tetua agung Menara Seratus Ras? Ya. Setelah sedikit mengernyit, Feng Hao menganggup dengan serius. Seperti yang dijelaskan Sue Luo, mendukung berbagai ras akan memungkinkan ras lain bergabung dengan ras manusia. Akan lebih mudah lagi bagi Seratus Ras untuk menjadi makmur. Mengembangkan diri sendiri setara dengan meningkatkan kekuatan keseluruhan dari Seratus Ras. Oleh karena itu, tidak banyak batasan bahkan jika seseorang menjadi tetua Menara Seratus Ras. Namun, Feng Hao tahu bahwa ras pelindung selalu berpegang pada aturan ini. Apalagi mereka selalu bekerja keras dan tidak pernah goyah. Orang tua itu menatap mata Feng Hao dalam diam untuk waktu yang lama, lalu mengangguk sedikit. Di bawah kesaksian para dewa kuno, dengan ini saya mengumumkan bahwa manusia Feng Hao akan menjadi salah satu dari sepuluh tetua agung Menara Seratus Ras. Begitu dia selesai berbicara, dia membalik tangannya, dan sebuah menara kecil yang mengalir dengan cahaya muncul di telapak tangan lelaki tua itu. Setelah itu, dia berjalan ke arah Feng Hao dan meletakkan menara kecil itu di telapak tangan Feng Hao. Menara itu terasa agak hangat saat menempel di telapak tangannya, seperti sepotong batu giyok yang hangat. Sedikit kejutan melintas di mata Feng Hao saat dia melihat menara yang menyerupai model Menara Seratus Ras. Dia merasakan riak kuat di dalam menara, serta niatak terlukiskan yang berputar di sekitarnya seperti gunung atau lautan. Hal ini membuat Feng Hao menyadari bahwa pagoda kecil ini bukan sekadar model sederhana. Itu lebih seperti senjata dewa yang bisa menekan semua makhluk hidup. Teteskan darah. Lelaki tua itu mengingatkannya ketika dia sedang melamun. Mendengar ini, Feng Hao tidak ragu-ragu lagi. Sambil berpikir, setetes darah menetes dari ujung jarinya dan langsung mendarat di menara kecil itu. Setelah itu, perlahan-lahan meresap ke dalam tubuh menara. Setelah itu, menara itu bersinar lebih terang. Di bawah tatapan kaget orang banyak, menara itu perlahan memasuki telapak tangan Feng Hao, memberinya perasaan bahwa itu terhubung dengan daging dan darahnya. Karena rasa penasarannya, ketika pagoda kecil itu menyatu dengan telapak tangannya, Feng Hao mengarahkan pikirannya ke pagoda kecil itu. Dalam sekejap, pupil matanya membesar sementara guncangan hebat muncul di matanya. Ini karena ketika kesadaran Feng Hao meresap ke dalam pagoda kecil, dia benar-benar melihat dunia dengan gunung dan sungai. Dunia nyata. Meskipun ruang di dalam pagoda kecil itu tidak terlalu besar, tanaman hijau subur di dalamnya memberitahu Feng Hao bahwa meskipun ada makhluk hidup yang ditempatkan di dalam pagoda kecil itu, itu akan baik-baik saja. Inilah yang mengejutkan Feng Hao. Dengan kata lain, menara itu bukan hanya senjata, tapi juga cincin luar angkasa yang bisa membawa makhluk hidup. Dengan menara ini, kamu bisa memasuki seluruh wilayah menara seratus klan. Menyadari keterkejutannya, sudut mulut lelaki tua itu membentuk senyuman tipis saat dia dengan ramah mengingatkannya. Terima kasih, Tuan Menara. Feng Hao membungkodan dengan hormat menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu sendiri yang mendapatkannya. Orang tua itu mengelus janggut putih panjang di dagunya. Matanya yang sedikit menyipit menunjukkan ekspresi puas dan menghargai. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa Anda harus mengingat tugas Anda. Feng Hao mengerti. Feng Hao mengangguk. Pandangan rumit muncul di matanya saat dia menundukkan kepalanya. Mustahil baginya untuk melindungi seluruh ras. Namun, dia bisa menjamin bahwa dia tidak akan menyinggung ras lain. Jika seratus klan berada dalam masalah, dia akan menonjol saat diperlukan. 1882 Upacara pengangkatan berakhir dengan sangat cepat. Pemimpin menara-menara seratus ras mengangguk ke arah Feng Hao sambil tersenyum, lalu memasuki pintu batu bersama dua klan pelindung. Selamat-selamat. Olah itu dipenuhi dengan suara ucapan selamat, dan bahkan lebih hidup dari sebelumnya. Ini semua karena sikap klan Cian Feder terhadap umat manusia. Semua orang tahu bahwa jika klan Cian Feder berpartisipasi dalam pertempuran antara suku roh dukun dan umat manusia, skala kemenangan pasti akan menguntungkan umat manusia. Namun, Feng Hao tidak terlalu memperhatikan orang-orang yang memberi selamat padanya. Sebaliknya, dia menyerahkannya pada Suel Luo untuk ditangani. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia terlibat dalam percakapan hangat dengan Yun Qing Shan, sama sekali mengabaikan tatapan aneh dari kerumunan. Saudara Yun, mengapa kita tidak mencari tempat yang tenang untuk mengobrol? Menyapu pandangan kesekeliling yang melirik mereka, Feng Hao sedikit mengernyit dan menyarankan. Banyak hal yang tidak bisa dibicarakan secara terbuka dalam situasi seperti ini. Baiklah, aku sudah lama ingin minum bersamamu, tapi aku tidak pernah punya kesempatan. Hari ini, aku tidak akan pergi sampai aku mabuk. Yun Qing Shan tertawa terbahak-bahak dan memimpin adiknya keluar dari Aula bersama Feng Hao. Fiu! Setelah meninggalkan Aula, Feng Hao menghela nafas lega. Dia merasa sangat terkekang dalam lingkungan seperti itu. Yang terpenting, dia tidak ingin berpura-pura beradab dengan orang-orang itu. Di mana aku pernah melihatnya sebelumnya. Feng Hao membenturkan kepalanya dengan sedih saat memikirkan tentang patung Dewi Kuno Nuwa di Aula. Meskipun dia merasa sangat familiar dan sepertinya pernah bertemu dengannya sebelumnya, dia tidak dapat mengambil keputusan karena dia belum melihat wajah Dewi Kuno Nuwa. Namun, mungkin, bahkan patung di Aula Utama pun belum lengkap. Lagi pula, siapa yang berani melihat langsung keberadaan tertinggi seperti Dewi Kuno Nuwa? Feng Hao menggelengkan kepalanya dan tidak terus memikirkannya. Dia percaya bahwa jika dia merasa familiar, suatu hari nanti dia bisa menemukannya lagi. Mereka bertiga tiba di halaman Feng Hao dan mengobrol dengan gembira. Yun Qing Di, sebaliknya, duduk dengan tenang di samping Yun Qing Shan. Dia diam-diam memperhatikan mereka berdua berbicara tanpa menyelah. Adapun Feng Hao, dia mengeluarkan anggur berkualitas yang dia beli di kota kecil dari cincinnya dan minum bersama Yun Qing Shan. Saya mendengar bahwa saudara Feng memiliki konflik dengan suku Roh Dukun dan suku Mantikor. Saat mereka mengobrol, topiknya secara alami beralih ke situasi tegang saat ini. Memang. Feng Hao meletakkan toples anggur di tangannya dan memasang ekspresi hati-hati sambil mengangguk. Lagi pula, aku khawatir perang akan segera dimulai. Tidak ada klan yang lemah, terutama suku Mantikor. Fondasi suku Mantikor begitu dalam hingga hampir setara dengan suku bulu hijau kita. Yun Qing Shan menghela nafas saat kekhawatiran melintas di matanya. Suku Mantikor adalah salah satu klan paling kuno. Pada zaman kuno, nenek moyang suku Mantikor memahami misteri bergegas Mantikor dan menggunakan teknik ilahi ini untuk membuat banyak klan lain menghindarinya. Hari ini tidak terkecuali, siapapun yang bisa memahami misteri rusing Mantikor adalah seorang ahli top di era saat ini dan tidak terkalahkan. Misalnya, jika bukan karena tetua suku Mantikor tidak dapat mempertahankan klon, hampir mustahil bagi Feng Hao untuk mengalahkannya. Feng Hao mengangguk setuju saat dia memikirkan tentang bola kecil yang telah disegel oleh dewa kekosongan. Karena ras manusia telah meninggalkan sebuah bola, dewa penguasa dari suku Mantikor yang kuat pasti juga meninggalkan beberapa kartu andalan. Kali ini, jika kedua belah pihak benar-benar bertarung, kartu truf ini pasti akan digunakan. Dengan pemikiran ini, hati Feng Hao menegang. Jika kartu truf ini digunakan, maka dia pasti akan menjadi salah satu target untuk dibunuh. Karena itu, dia harus sangat berhati-hati saat keluar di masa depan. Terima kasih sudah memberitahuku, kakak Yun. Bibir Feng Hao membentuk senyuman tipis saat dia menangkupkan tangan ke arahnya. Tidak banyak kekhawatiran di wajahnya. Meskipun suku Rohdukun dan suku Mantikor memiliki keunggulan besar dalam hal kekuatan militer, ras manusia masih memiliki benteng yang kuat, Akademi Surgawi. Selama batu nua masih ada, ras manusia tidak akan musnah. Kecuali jika itu runtuh dari dalam. Namun, memikirkan tentang Dong Fang Zheng, yang telah kembali ke Akademi Surgawi, Feng Hao tidak terlalu khawatir. Dia yakin Dong Fang Zheng bisa menangani masalah ini. Sekarang, dia sedang berpikir tentang bagaimana memberikan pukulan berat pada suku Rohdukun dan suku Mantikor. Saudara Feng, kamu memperlakukanku seperti orang luar. Kita dulunya adalah sekutu, dan menurutku kita masih sekutu sekarang, bukan? Yun King Shan tersenyum cerah dan bertanya dengan ragu-ragu. Tentu saja. Tanpa ragu-ragu, Feng Hao dengan tegas dan tegas menanggapinya. Faktanya, ketika Yun King Shan muncul di upacara penobatan, dia sudah mengetahui niat klan King Yu. Mungkin, kekacauan akan datang, dan diperlukan satu atau dua sekutu yang kuat. Jika tidak, bahkan sepuluh klan teratas pun akan terancam jatuh. Klan King Yu menyukai potensi Feng Hao, dan demikian pula, Feng Hao menyukai kekuatan klan King Yu. Sebagai ras yang menempati peringkat keempat dari seratus ras, kekuatan klan Azurewing terlihat jelas. Namun, klan Azurewing memiliki kelemahan fatal, yaitu jumlah keturunan langsung mereka terlalu sedikit. Jika tidak, mereka mungkin bisa masuk tiga besar. Adapun ras manusia, meskipun mereka sangat lemah dalam hal kekuatan tertinggi, mereka masih memiliki populasi yang besar. Bahkan populasi gabungan suku Roh Dukun dan suku Mantikor kurang dari setengah populasi ras manusia. Ketika ras manusia dan klan King Yu bergabung, mereka akan mampu menutupi kekurangan satu sama lain. Jika aliansi terbentuk, pasti akan menimbulkan badai baru. Pada saat yang sama, ini juga merupakan sesuatu yang dikhawatirkan oleh klan lain di Aula. Aliansi antara ras manusia dan klan King Yu adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh klan manapun. Namun, tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada saat ini, hanya dengan beberapa kata, Feng Hao dan Yun King Shan memahami niat satu sama lain. Segera, mereka saling memandang dan tertawa. Kemudian, mereka mengangkat toples anggur dan mulai minum. Karena kita adalah sekutu, saudara Feng, jangan ragu untuk memberi tahu kami apa yang Anda butuhkan. Selama itu masih dalam kemampuan kami, klan King Yu akan melakukan yang terbaik. Setelah meletakkan toples anggur di atas meja, Yun King Shan dengan tulus berkata kepada Feng Hao. Saat ini, semua orang tahu bahwa perang antara suku Roh Dukun, suku Mantikor, dan ras manusia sudah dekat. Di permukaan, ras manusia tidak diragukan lagi berada dalam posisi yang dirugikan. Meski mereka bisa mundur ke Akademi Elysium, mereka juga akan menderita kerugian besar. Terima kasih atas kebaikanmu, saudara Yun. Feng Hao menangkupkan tangannya ke arahnya dengan rasa terima kasih. 1883 Mata Yun Kingdi dipenuhi rasa ingin tahu saat dia melihat Feng Hao mengobrol dengan kakaknya. Di permukaan, tidak ada yang istimewa dari Feng Hao. Namun, kisah orang yang tampaknya biasa ini ternyata sangat luar biasa. Sungguh sulit dipercaya hingga tampak sedikit tidak nyata. Dia juga sedikit bingung. Mungkinkah ada seseorang dengan potensi besar di antara ras manusia yang pengecut? Dia bukan satu-satunya yang tidak mempercayainya. Jika bukan karena fakta bahwa Feng Hao memiliki tubuh yang tidak berbentuk, tidak ada yang akan mempercayainya. Kebangkitan ras manusia tidak bisa dihindari. Namun, dalam proses pertumbuhan, pasti akan ada kesulitan, dan ini adalah periode tersulit bagi umat manusia. Merupakan pilihan bijak untuk membentuk aliansi dengan ras manusia saat ini. Jika tidak, bahkan jika Yun Kingshan adalah dewa utama dari ras bulu hijau, ras bulu hijau tidak akan pernah setuju untuk membentuk aliansi dengan ras lain. Ini hanya masalah kecil. Yun Kingshan tertawa terbahak-bahak dan berdiri. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Mari umumkan aliansi kita kepada dunia luar dan berikan peringatan kepada ras roh dukun dan ras api mang agar mereka tidak berani bertindak gegabuh. Saudara Yun, mohon tunggu sebentar. Feng Hao menghentikannya. Mengapa? Yun Kingshan terkejut. Dia menatapnya dengan kaget. Jika aliansi diumumkan, itu akan memberikan manfaat besar bagi ras manusia. Dia tidak mengerti mengapa Feng Hao ingin menghentikannya. Saya tahu bahwa saudara Yun melakukan ini demi kebaikan umat manusia, tetapi tidak pantas untuk mengumumkannya sekarang, Feng Hao tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Dia sedang memikirkan kekuatan besar lainnya seperti lembah Suandao dan penglai yang sedang mengincar mutiara roh di tangannya. Meskipun ras manusia memiliki benteng yang sangat bagus, ras bulu hijau tidak memilikinya. Ketika mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap ras manusia, tidak ada yang bisa menjamin bahwa kekuatan ini tidak akan menyerang ras yang bersekutu dengan ras manusia. Jadi begitu. Setelah mendengar penjelasan Feng Hao, Yun Kingshan menyadari. Pada saat yang sama, dia juga memahami bahwa Feng Hao juga memikirkan keselamatan rasnya. Dalam sekejap, kesannya terhadap Feng Hao meningkat pesat. Saudara Feng, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Jika kekuatan dunia penglai mengganggu seratus ras benua, para pelindung secara alami tidak akan tinggal diam. Jadi, bahkan jika mereka ingin mengambil tindakan, mereka hanya bisa melakukannya secara rahasia. Mereka tidak akan mampu memobilisasi orang dalam jumlah besar. Sebagai anggota inti klan bulu Azure, dia mengetahui beberapa rahasia. Oleh karena itu, dia tidak takut pasukan penglai akan mengincar klannya. Jika bukan karena prestise para pelindung, seratus ras sudah lama diperbudak oleh kekuatan dunia penglai. Oh! Mata Feng Hao berbinar. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia berkata, mengenai aliansi antara dua ras kita, menurutku lebih baik menyembunyikannya dalam kegelapan. Dengan begitu, kita bisa membuat mereka lengah. Apa yang dia inginkan bukanlah untuk menghalangi klan Roh Dukun dan klan Apiliar, tapi melenyapkan mereka sampai ke akar-akarnya agar dapat mengakhiri semua masalah di masa depan. Jika aliansi ini dipublikasikan, dan klan Roh Dukun dan klan Api Mantikor memilih untuk membela diri daripada mengambil tindakan, hal itu akan membuat segalanya menjadi lebih sulit. Tidak apa-apa juga. Setelah mendengar pikiran Feng Hao, Yun King Shan mengangguk setuju. Saudara Feng, jika ada sesuatu yang memerlukan bantuan, beritahu saya. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Haha! Feng Hao tertawa. Karena kakak Yun sudah bilang begitu, aku tidak akan menahan diri jika ada yang kubutuhkan di masa depan. Keduanya saling memandang dan tertawa. Mereka rukun lebih baik lagi. Pada hari ini, Feng Hao dan Yun King Shan mengobrol lama. Pada saat yang sama, mereka berdua meminum lebih dari selusin botol anggur berkualitas, dan hanya tidur ketika kepala mereka pusing. Keesokan paginya, Feng Hao pergi ke kamar Sue Luo setelah menyuruh saudara-saudara Yun keluar dari halaman. Pada saat yang sama, dia memberitahu Sue Luo tentang rencana klan Bulucian. Klan Cian Feder benar-benar ingin membentuk aliansi dengan ras manusia. Mata Sue Luo membelalak saat dia bertanya dengan tidak percaya. Meskipun ras manusia telah menggantikan klan api mantikor di posisi ketujuh, semua orang tahu bahwa dalam hal kekuatan secara keseluruhan, ras manusia masih berada di luar peringkat seratus besar. Kesenjangan antara mereka dan ras lain tidak dapat diatasi dalam waktu singkat. Meskipun Sue Luo telah melihat Feng Hao dan Yun Qing Shan rukun satu sama lain di aula, dia tidak berani memiliki harapan yang berlebihan. Namun, dia tidak menyangka klan Bulu Hijau akan mengusulkan aliansi terlebih dahulu. Ini jelas merupakan kejutan yang tidak terduga. Dia bisa membayangkan betapa hebatnya keributan yang akan terjadi di benua seratus ras jika berita ini dipublikasikan. Iya. Feng Hao menganggup dengan sungguh-sungguh dan menjelaskan secara singkat percakapannya dengan Yun Qing Shan sehari sebelumnya. Memang benar, kita tidak boleh membiarkan klan Qian Fader mengambil risiko seperti itu. Sue Luo mengangguk setuju. Dia sangat menghormati kemampuan Feng Hao dalam menangani masalah. Karena aliansi dengan klan Qian Fader adalah rahasia, mereka tidak mengumumkannya kepada publik. Mereka bahkan tidak memberitahu orang-orang di pengadilan neraka atau Asura Manor. Semakin sedikit orang yang mengetahui hal ini, semakin baik. Jika berita itu bocor, semua usaha mereka akan sia-sia. Karena waktu sangat penting, Feng Hao tidak tinggal lama di tempat Sue Luo. Setelah memberikan beberapa instruksi, dia memasuki Menara Seratus Ras sendirian. Di puncak Menara Seratus Ras, Feng Hao tiba di depan pintu batu di bawah bimbingan seorang penjaga di lantai paling atas. Pintu batu itu sejajar sempurna dengan dinding batu di sekitarnya. Itu sangat datar tanpa celah, tapi ada lekukan yang tampak aneh di dinding. Setelah mengamati sebentar, Feng Hao mengeluarkan menara kecil yang diberikan oleh Master Menara-Menara Seratus Ras sehari sebelumnya dan meletakkannya di dinding. Lalu, dia memutarnya searah jarum jam. Retakan. Dengan suara yang jelas, pintu batu itu perlahan naik dengan suara gemuruh, memperlihatkan sebuah lorong. Setelah menyingkirkan menara kecil itu, Feng Hao masuk. Tidak lama kemudian, pintu batu itu secara alami jatuh kembali dan menutup. Di dalam lorong, ada mutiara malam yang tertanam di dinding batu, menerangi seluruh lorong dengan terang. Setelah berjalan beberapa saat, area yang agak luas muncul di depan mata Feng Hao. Sepuluh rak buku tertata rapi. Ada banyak buku yang menguning di rak, tapi tidak ada kekurangan catatan yang berkilauan. Itu antik dan mengeluarkan aura perubahan. Siapapun yang melihatnya akan merasa luar biasa. Saat ini, ada dua lelaki tua di dalam. Mereka memegang buku-buku kuno yang tebal di tangan mereka dan asyik membaca. Mereka bahkan tidak mengangkat kepala saat Feng Hao masuk. Fiu! 1884 Di ruangan batu ini, sebagian besar catatan ditinggalkan oleh beberapa ahli kuno. Oleh karena itu, pencatatannya sangat sepihak. Banyak hal yang hanya dugaan. Setelah membolak-balik beberapa gulungan, Feng Hao dengan kasar melihat isinya dan meletakkannya lagi ketika dia menyadari bahwa itu bukanlah yang ingin dia ketahui. Saat Feng Hao mengembalikan buku kuno yang tebal ke tempatnya semula, dia melihat sudut gulungan yang menguning mengintip dari samping. Setelah sedikit ragu, dia mengeluarkan gulungan itu. Gulungan ini terlihat sangat tua dan sedikit rusak. Buku itu terjepit di antara dua buku kuno, jadi agak tidak berbentuk. Meskipun dia tidak memiliki banyak harapan, Feng Hao masih dengan hati-hati membuka gulungan itu. Evil Immortal telah muncul, mendominasi dunia. Tidak ada yang berani menentangnya. Ketika dia membuka gulungan itu, sederet kata-kata yang mendominasi dan menakjubkan muncul. Hal itu langsung membuat Feng Hao tertarik untuk melanjutkan membaca. Mengenai Evil Immortal Supreme, Feng Hao tidak tahu banyak. Dia hanya tahu sedikit dari penatu Afen. Evil Immortal Supreme memahami rahasia memperpanjang hidupnya. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Pada saat yang sama, dikabarkan bahwa Evil Immortal Supreme memiliki dendam dengan salah satu dari dua raksasa, Lembah Suandao. Pada akhirnya, dia terpaksa turun ke benua seratus klan dan tidak pernah menginjakan kaki lagi di penglai. Hal ini meninggalkan banyak penyesalan bagi generasi mendatang. A Supreme adalah orang terkuat di dunia. Dengan satu pemikiran, langit dan bumi berubah. Dengan mengangkat tangan, awan dan hujan bisa dibalik. Dia berdiri di dao agung langit dan bumi. Namun, pada akhirnya, dia tetap bukan tandingan kedua raksasa tersebut. Tentu saja, hal-hal ini hanya dangkal. Adapun orang seperti apa Evil Immortal Supreme itu, tidak ada yang tahu. Adapun organisasi, Immortals, kekuatan dunia penglai jarang mengetahuinya. Ini karena organisasi, Immortals, tidak pernah aktif di dunia penglai. Terlebih lagi, ketika mereka berada di puncaknya, mereka tiba-tiba menyembunyikan diri dan menghilang dari dunia. Sama seperti Penatua Fen, jika dia tidak bertemu mereka, dia tidak akan percaya bahwa organisasi abadi masih ada. Dan Feng Hao juga memiliki pemahaman mendalam tentang hal ini. Saat itu, penguasa surgawi dari organisasi abadi yang muncul di langit Suan Ming juga sangat kuat. Selain itu, dia berasal dari klan Frost Moon. Paling tidak, dia adalah seorang ahli tak tertandingi dengan garis darah kuno. Jika bukan karena intervensi wanita berjubah putih, Feng Hao tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia memanggil hukuman surgawi. Rumor mengatakan bahwa ketika penguasa abadi jahat masih muda, seluruh klannya dimusnahkan. Dia adalah satu-satunya yang berhasil bertahan hidup dan untungnya lolos dari cengkeraman iblis. Setelah mendapatkan mutiara ilahi, dia memahami teknik rahasia dan menciptakan daonya sendiri. Dia menjadi penguasa dan menjadi satu-satunya penguasa perempuan di dunia. Perempuan tertinggi. Wajah Feng Hao penuh keheranan. Dia melihat buku catatan menguning di tangannya dengan tidak percaya. Bukankah ini berarti bahwa dewa abadi tertinggi yang terkenal selama jangka waktu tertentu dan berani menantang orang besar sebenarnya adalah seorang wanita. Feng Hao butuh beberapa saat untuk pulih dari keterkejutannya. Dia bisa membayangkan betapa putus asa jika sebuah keluarga dimusnahkan, hanya menyisakan seorang gadis lemah yang berkeliaran di luar. Belum lagi seorang wanita, bahkan seorang pria pun akan hancur. Selain itu, berdasarkan pemahamannya tentang penguasa abadi tertinggi, mungkin orang yang memusnahkan klannya adalah salah satu dari dua tokoh besar penglai. Lembah Suan Dao. Jika itu Feng Hao, dia juga akan merasakan keputus asaan yang mendalam. Bagaimana cara membalas dendam? Sebagai dua tokoh besar, mereka memiliki akar yang kuat di penglai. Mereka bisa melihat ke bawah ke semua gunung lainnya. Puncak yang menjulang tinggi itu mustahil untuk dilampaui. Namun, meskipun penguasa abadi tertinggi adalah wanita yang lemah, dia tetap bertahan dengan keras kepala. Dia memperoleh mutiara ilahi, menciptakan daonya sendiri, dan naik ke posisi penguasa. Dia mendominasi dunia dan menantang lembah Suan Dao. Adegan macam apa itu? Memikirkannya saja membuat darah Feng Hao mendidih di tubuhnya, dan dia ingin bersorak. Inilah artinya menjalani kehidupan yang indah. Hari itu, lembah Suan Dao mengirimkan empat guru ilahi, ratusan dewa, dan ribuan kaisar agung untuk mengepung penguasa abadi tertinggi. Kalimat terakhir membuat Feng Hao semakin bersemangat untuk melanjutkan membaca. Penguasa abadi tertinggi seperti mutiara yang cerah, berdiri tegak di awan. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya surgawi. Tubuh surgawinya ramping dan anggun, seperti teratai surgawi yang mekar. Temperamennya sangat halus. Dengan jentikan diajari, ratusan dewa dimusnahkan. Dengan satu pikiran, langit runtuh dan bumi terbelah, dan ribuan tentara dan kuda binasa. Dari kata-kata di kertas, Feng Hao sepertinya melihat adegan penguasa abadi tertinggi memprovokasi lembah Suan Dao dan dikelilingi oleh para ahli lembah Suan Dao. Pemandangan yang menggemparkan itu membuat hatinya bergetar. Eksistensi macam apa Tuhan itu? Namun, di hadapan Evil Immortal Sovereign, dia sebenarnya sekecil semut. Jadi, bisa dibayangkan betapa hebatnya keberadaan seorang penguasa. Empat guru ilahi diberkati oleh surga dan memiliki fisik yang menakjubkan. Masing-masing dari mereka sangat kuat dan telah membunuh ribuan ahli. Mereka semua menikmati reputasi yang hebat. Ketika mereka menyerang bersama, niat membunuh mereka menembus langit dan menekan langit. Penguasa abadi tertinggi Agar mereka disebut sebagai guru dewa, bisa dibayangkan betapa kuatnya mereka. Mereka adalah penguasa di antara para dewa. Saat mereka berempat menyerang bersama, mereka bahkan bisa menghancurkan langit dan bumi. Di bawah serangan seperti itu, semua makhluk hidup akan musnah. Telapak tangan Feng Hao berkeringat saat dia melihatnya. Lembah Suandao pasti tahu betapa kuatnya yang abadi. Namun, jika mereka tidak angkat bicara setelah diprovokasi, mereka akan kehilangan seluruh gengsinya. Untuk dapat mengirimkan empat guru ilahi, ratusan dewa, dan ribuan kaisar agung pada saat yang sama, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya lembah Suandao. Penguasa abadi tertinggi menghadapi empat guru ilahi sendirian. Sinar cahaya surgawi menyebar dan menghancurkan langit dan bumi. Dua dari empat guru ilahi meninggal. Terkesiap. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun dikepung oleh empat guru ilahi yang agung, dia berhasil membunuh dua guru ilahi dalam satu gerakan. Dapat dilihat bahwa bahkan seorang penguasa di antara para dewa tidak lebih dari seekor semut yang sedikit lebih besar di hadapan yang maha tinggi. Mengingat kembali dewa ketiadaan umat manusia, yang dikenal sebagai guru ilahi yang paling dekat dengan penguasa abadi tertinggi, jarak di antara mereka tidaklah kecil. Setelah pertempuran yang tak tertandingi, penguasa abadi tertinggi menyerang lembah Suandao sendirian. Pertempuran itu berlangsung selama satu hari. Langit runtuh dan bumi retak. Semuanya hancur. Seluruh langit dan bumi berguncang. Kemudian, cahaya ilahi yang tiada taraf menerangi seluruh langit dan bumi. Penglai bergetar dan seluruh dunia gemetar. Pada hari ketiga, lembah Suandao menyebarkan berita bahwa penguasa abadi tertinggi tidak akan pernah bisa memasuki Penglai lagi. Betapa menyedihkan, betapa menyedihkan. Penguasa abadi tertinggi diasingkan ke seratus ras dan menghilang di sungai waktu yang luas seperti kembang api yang cemerlang. Setiap makhluk tertinggi telah menindas seluruh generasi. Mereka adalah eksistensi yang hidup paling lama di dunia. Namun, Evil Immortal Supreme telah hidup dalam waktu yang paling singkat. Ketika dia menjadi dewa tertinggi, dia memprovokasi lembah Suandao. Dia benar-benar seperti kembang api cemerlang yang menghilang dalam sekejap mata. Apakah raksasa benar-benar merupakan puncak yang tidak dapat diatasi? 1885 Waktu bagaikan seekor kuda putih yang melewati celah, diam-diam menjauh. Tidak peduli betapa luar biasanya para Supremes, mendominasi dunia dan menindas satu generasi, mereka juga menghilang dalam tahun-tahun yang luas. Tampaknya tidak ada yang bisa menahan perjalanan waktu. Apa itu keabadian? Ini adalah pertanyaan yang dipikirkan para leluhur. Semua makhluk hidup di dunia, ketika mereka berkultivasi hingga puncaknya, hanyalah yang tertinggi. Mereka masih belum bisa melihat keabadian dan tidak bisa hidup di dunia selamanya. Abadi. Ini mungkin hanya hayalan di hati orang-orang. Yang abadi mewakili kerinduan di hati manusia. Mereka adalah yang tertinggi, memandang rendah dunia makhluk hidup yang luas, memandang rendah langit dan bumi, dan ada selamanya. Setelah mengalami terlalu banyak, semakin Feng Hao mengerti, semakin dia meragukan apa yang disebut Immortals. Dewa dan dewa kuno semuanya telah lenyap. Bagaimana mungkin ada eksistensi yang benar-benar bisa hidup selamanya di dunia ini? Tidak mungkin ada, yang abadi, di dunia ini. Feng Hao sangat yakin akan hal ini. Kalau tidak, bukankah yang disebut, Immortals itu terlalu kejam? Dunia ini penuh dengan peperangan, penuh bahaya, dan tidak ada keadilan untuk dibicarakan. Jika memang ada, yang abadi, mengapa mereka tidak membangun tatanan yang harmonis? Beberapa orang tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan, beberapa orang kompetitif dan kompetitif. Di bawah dorongan hasrat, banyak hal kelam akan terjadi. Jika tidak ada yang bisa diseimbangkan, cepat atau lambat dunia ini akan jatuh ke dalam jurang kutukan abadi. Ketertibaan adalah hal yang paling tidak dimiliki dunia ini. Inilah yang Feng Hao sadari setelah mengalami banyak hal. Mungkin, saya tidak memiliki kemampuan untuk mengubah dunia ini, tapi langkah pertama, mari kita mulai dengan umat manusia. Feng Hao merasa bahwa dia sepenuhnya mampu menciptakan tatanan baru bagi umat manusia. Namun, tidak mudah membuat semua orang beradaptasi dengan tatanan baru. Dan sekarang, hal pertama yang ingin dilakukan Feng Hao adalah memberikan kutukan pengetatan pada mereka yang ingin melanggar hukum hanya karena mereka memiliki kekuatan, sehingga mereka tidak bisa bertindak sembarangan. Namun, sekarang, kekuatannya sudah cukup kuat, namun dia tidak bisa melakukan semuanya. Memikirkan hal ini, Feng Hao mau tidak mau merasa sedikit kesal. Setelah berpikir sebentar, dia berencana untuk bertanya kepada Gongsun Jing kapan dia punya waktu untuk mengetahui apakah dia bisa memikirkan cara yang terbaik. Mungkin, sebelum tatanan baru ini diterapkan, akan ditentang oleh banyak orang yang berkuasa, namun Feng Hao tetap ingin menerapkannya. Kelangsungan hidup yang terkuat. Jika yang kuat tidak melindungi yang lemah dan malah ingin menunggangi yang lemah, lalu apa bedanya antara mereka dan binatang buas? Semakin besar kemampuan seseorang maka semakin besar pula tanggung jawabnya. Ini adalah pepatah kuno yang hampir dilupakan orang. Tapi sekarang, Feng Hao merasa perkataan ini sangat masuk akal. Jika semua orang berpikiran seperti ini, maka dunia akan damai dan sejahtera. Kekuatan lembah Suandao terlihat dari insiden dengan penguasa abadi jahat. Meskipun situasi Feng Hao sangat berbeda dari situasi Evil Immortal Sovereign, ada satu hal yang sangat jelas, dia sudah berdiri melawan Suandao Gu. Selama Huangfu Wushuang masih hidup, dia merasa hubungannya dengan lembah Suandao akan memburuk. Mendesah. Feng Hao menghela nafas pelan dan meletakkan gulungan itu kembali ke tempat asalnya. Meskipun ahli yang menulis gulungan ini cukup beruntung bisa melihat pertempuran antara Evil Immortal Sovereign dan lembah Suandao, dia hanya memiliki beberapa tebakan tentang di mana Evil Immortal Sovereign berakhir. Pergi ke wilayah surgawi. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Ia merasa tebakan ini sangat konyol. Jika memang ada wilayah surgawi di dunia ini, maka wilayah tersebut seharusnya ditempati oleh dua raksasa tersebut. Namun, semua orang berharap wanita yang berani memprovokasi para raksasa itu akan mendapatkan akhir yang baik. Kemana dia pergi? Dia menjadi penguasa abadi jahat, jadi dia tidak mungkin mati saat itu. Berpikir tentang bagaimana Evil Immortal Sovereign baru hidup selama beberapa ribu tahun, Feng Hao tidak berpikir bahwa dia, yang telah memahami metode rahasia untuk memperpanjang umurnya, akan mati begitu cepat. Sesuatu pasti telah terjadi selama jangka waktu ini, yang menyebabkan dia menghilang tanpa jejak. Mengenai apakah itu lembah Suandao, Feng Hao merasa kemungkinannya sangat kecil. Sebab, jika lembah Suandao benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh seorang supremasi, maka penguasa abadi jahat pasti tidak akan bisa meninggalkan lembah Suandao. Adapun yang disebut mutiara ilahi di tangan penguasa abadi jahat, seharusnya adalah mutiara spiritual. Penguasa abadi jahat memperoleh mutiara roh dan benar-benar memahami dao tertinggi darinya, menjadi penguasa tertinggi. Hal ini menyebabkan hati Feng Hao bergetar tanpa sadar. Jika Godbed yang tidak diketahui itu benar-benar merupakan spiritual bed, maka rahasia yang terkandung di dalamnya akan sedikit menakutkan. Apa sebenarnya asal-muasal mutiara spiritual? Memikirkan hal ini, Feng Hao mengeluarkan buku kuno lainnya dan mulai membaca. Sayangnya, bahkan setelah dia selesai membaca semua catatan dan buku kuno di baris pertama rak buku, dia masih tidak dapat menemukan catatan apapun mengenai asal-usul Sobet. Namun, di beberapa buku kuno, Feng Hao menemukan beberapa rumor tentang mutiara spiritual. Menghidupkan kembali orang mati, memperpanjang umur, memperpanjang umur. Ada banyak hal, tapi tanpa kecuali, semuanya berhubungan dengan kehidupan seseorang. Berdasarkan hal tersebut, nampaknya mutiara spiritual memang mengandung rahasia kehidupan kekal. Selain itu, beberapa kitab kuno juga memuat serangkaian urayan tentang berbagai ahli yang muncul. Kekuatan dan kelebihan dari berbagai tubuh ilahi dan tubuh luar biasa semuanya terekam dengan sangat jelas. Mengenai hal ini, Feng Hao hanya membaliknya sedikit dan tidak membacanya secara detail. Orang terkuat di bawah tahap supremasi, Dewa Nihiliti. Membuka buku kuno yang tidak terlalu tebal, baris kata pertama membuat Feng Hao ingin terus membaca. Dewa Nihiliti datang dari ras manusia. Ketika dia masih muda, bakatnya biasa saja dan dia tidak menonjol. Namun, dalam seratus tahun, dia seperti ikan mas-emas yang melompati gerbang naga dan bersinar terang di dunia manusia. Balapan Di antara kata-katanya, Feng Hao memperhatikan bahwa selama pertumbuhan Dewa Nihiliti, sepertinya ada seekor binatang kecil yang mengikutinya. Ini membuatnya teringat pada bola kecil. Ia sebenarnya telah mengikuti Dewa Nihiliti sejak ia masih muda. Feng Hao juga dipenuhi rasa ingin tahu terhadap asal-usul binatang kecil yang memiliki kemampuan tak terduga ini. Namun, tidak ada catatan mengenai asal-usul binatang kecil itu dalam buku kuno ini. Sepertinya Dewa Nihiliti telah memperolehnya ketika ia masih muda. Hal ini menyebabkan Feng Hao tercengang. Karena buku kuno mengatakan bahwa bakat Dewa Nihiliti adalah hal biasa ketika ia masih muda, lalu bagaimana Dewa Nihiliti mendapatkan binatang kecil seperti bola kecil dengan potensi tak terbatas. Terlebih lagi, berdasarkan tubuh fisik tertinggi, tampaknya bakat bola kecillah yang dipahami oleh Dewa Nihiliti dan digunakan pada dirinya sendiri. 1886 Dewa Ketiadaan Sedikit Lebih Kuat Dari Yang Dibayangkan Feng Hao Tercatat dalam buku kuno ini bahwa setelah Dewa Kekosongan naik ke peringkat guru ilahi, lebih dari 20 guru ilahi telah dikalahkan olehnya. Bahkan ada suatu saat ketika dia menghadapi dua guru ilahi sendirian, dan pada akhirnya, dia membunuh salah satu dari mereka sebelum melarikan diri dengan tenang. Rekor pertempuran semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh Dewa Penguasa manapun. Meskipun Feng Hao masih tidak memahami alam seperti apa Dewa Penguasa itu, dia tahu bahwa penguasa para Dewa jelas tidak biasa. Dia pasti berada di puncak jalan besar langit dan bumi. Menurut catatan dalam catatan kuno, sangat sulit untuk menentukan pemenang di antara para Dewa Master, terutama jika pihak lain terbunuh. Jika pihak lain bisa dibunuh, itu berarti pihak lain tersebut memiliki kekuatan yang melebihi pihak yang terbunuh. Oleh karena itu, pada saat itu, Dewa Ketiadaan juga dikenal sebagai orang nomor satu di bawah yang maha tinggi. Saat itu, semua orang di dunia percaya bahwa jika siapapun di benua seratus klan bisa menjadi yang tertinggi, itu pasti adalah Dewa Ketiadaan. Sayangnya, saat Dewa Ketiadaan berada di puncaknya, terjadi perubahan drastis. Dia, semua Dewa, dan Kaisar Agung menghilang tanpa jejak. Semua ini masih menjadi misteri. Tidak ada yang tahu apakah para Dewa dan Kaisar Agung masih hidup atau mati. Namun, menurut legenda, para ahli tertinggi ini telah naik ke alam abadi. Oleh karena itu, orang-orang dari generasi selanjutnya pernah mencari jalan menuju alam abadi ke seluruh dunia, tetapi tidak berhasil. Ada perubahan di dunia dan dunia berada dalam kepanikan. Para Dewa dan Kaisar Agung berkumpul untuk melawan kekuatan surga dan datangnya akhir dunia. Pada akhirnya, hanya sebidang tanah yang rusak. Tertinggal dan mereka semua menghilang tanpa jejak. Tahun berikutnya, zaman kemasan zaman kuno berakhir. Sejak saat itu, tidak ada Kaisar Agung di dunia. Kalimat pendek ini mengandung banyak informasi, menyebabkan emosi Feng Hao berfluktuasi dan matanya dipenuhi keterkejutan. Seperti yang diharapkan, sesuatu pasti telah terjadi selama zaman kemasan zaman kuno. Jika tidak, para Dewa dan Kaisar Agung tidak akan berkumpul. Terlebih lagi, sesuatu yang buruk pasti telah terjadi pada semua Dewa dan Kaisar Agung untuk bergabung. Namun, hanya para Dewa dan Kaisar Agung yang mampu merasakan datangnya bencana tersebut. Kebanyakan dari mereka hanya meninggalkan beberapa kata dan tidak menjelaskannya secara detail. Tampaknya mereka takut generasi selanjutnya akan menyinggung sesuatu dan menimbulkan bencana. Demikian pula, di akhir zaman purba, para Dewa dan Kaisar Agung bergabung. Berakhirnya zaman purba juga merupakan akhir dari zaman purba. Semua ini menunjukkan bahwa sepertinya ada sesuatu di dunia ini yang menghalangi semua makhluk hidup untuk mencapai puncak. Apalagi yang begitu kuat di dunia ini. Alice Feng Hao terjalin erat saat dia merenung ke kiri dan ke kanan, tapi dia tidak bisa memikirkan apapun. Zizun. Sepertinya tidak. Jika itu adalah makhluk tertinggi, bagaimana zaman yang berkembang bisa berakhir? Terlebih lagi, membatasi daul langit dan bumi, mencegah orang lain mencapai puncaknya, ini sepertinya bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk tertinggi. Dewa kuno. Meskipun sangat mungkin para Dewa kuno memiliki kemampuan itu, kemungkinannya tidak tinggi. Kalau tidak, mengapa mereka meninggalkan menara seratus klan? Jika bukan seniman bela diri tertinggi atau Dewa kuno, lalu apa yang menghalangi budidaya orang-orang di dunia? Ini adalah misteri yang tidak akan pernah bisa dipecahkan, karena para Dewa dan Kaisar Agung yang dapat merasakan datangnya kiamat semuanya telah lenyap. Bahkan buku kuno di tangan Feng Hao tidak memiliki penjelasan rincin tentang bencana tersebut. Namun, dari beberapa kalimat tersebut, Feng Hao bisa membayangkan kejadian saat itu. Mungkin, jika dia mencapai puncaknya, hari seperti itu juga akan tiba. Inilah yang dikhawatirkan Feng Hao. Dia meletakkan buku kuno itu kembali ke posisi semula dan menghela napas lega. Buku kuno ini kemungkinan besar ditinggalkan oleh tokoh besar dari ras manusia. Kalau tidak, pengalaman Dewa Kekosongan tidak akan begitu jelas. Meskipun Feng Hao telah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang Dewa Kekosongan dari buku kuno ini, dia masih belum mendapatkan apa yang ingin dia ketahui. Hal ini membuatnya bingung. Buku-buku kuno yang dia buka sepertinya sama. Urayan tentang kehidupan para ahli sangat kabur dan kabur, seolah-olah hanya pengalaman pribadi. Mungkinkah ini semua catatan pribadi? Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia mengamati rak buku di sekitarnya. Jika itu masalahnya, dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang ingin dia ketahui bahkan jika dia membolak-balik semua buku kuno di sini. Bagaimana itu? Tiba-tiba, suara lembut terdengar di telinganya, membuat rambut Feng Hao berdiri tegak. Orang ini sudah begitu dekat dengannya, tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Jelas sekali bahwa kultivasi orang ini sangat menakutkan. Ketika dia berbalik dan melihat siapa orang itu, Feng Hao lengah. Tuhan pagoda. Dia menyapa lelaki tua di depannya dengan hormat. He he. Lelaki tua itu melambaikan tangannya dengan santai ke arah dua orang lainnya yang menyambutnya. Dia memandang Feng Hao dengan senyum tipis dan berkata perlahan, sebagian besar buku dan catatan kuno di sini berasal dari zaman kemasan purbakala dan zaman kemasan kehancuran. Setiap buku dan catatan kuno adalah harta yang tak ternilai harganya. Feng Hao setuju dengan hal ini, jadi dia mengangguk. Meski hanya pendapat pribadi, namun setara dengan menghadirkan dua era yang berkembang dari buku-buku kuno dan catatan pribadi tersebut. Adegan para ahli berbakat bertarung melawan langit dan bumi, tidak mau dibelenggu oleh dunia, memang cukup membuat darah seseorang mendidih. Pada saat yang sama, jika seseorang bertemu dengan seseorang yang memiliki tubuh menakjubkan atau tubuh ilahi, setidaknya seseorang akan memiliki pemahaman tentang kekuatan dan kelemahan lawannya dalam pertempuran, yang akan meningkatkan peluang seseorang untuk menang. Jika kamu masih memiliki pertanyaan setelah membaca buku-buku kuno ini, kamu bisa datang menemuiku. Penjaga di luar akan membawamu kepadaku, suara lelaki tua itu terdengar di benak Feng Hao. Baca baik-baik, ini akan berguna di masa depan. Orang tua itu menepuk bahu Feng Hao sambil tersenyum dan berjalan keluar dari ruangan batu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hal ini menyebabkan kedua lelaki tua yang sedang menguping itu memiliki sedikit keraguan di mata mereka. Apakah Master Pagoda dari Menara Seratus Ras datang ke sini secara pribadi hanya untuk mengatakan itu? Kemungkinannya sangat rendah. Setelah melirik Feng Hao sambil berpikir, mereka menundukkan kepala dan terus membaca buku-buku kuno di tangan mereka. Jelas sekali bahwa Feng Hao menerima perlakuan khusus dari Master Pagoda Menara Seratus Ras, yang merupakan hal yang paling mereka khawatirkan. Mereka belum pernah menerima perlakuan seperti itu sebelumnya. Akibatnya, mereka semua kesusahan dan bahkan tidak bisa melanjutkan membaca buku-buku kuno yang ada di tangan mereka. 1887 Karena pengingat dari Master Menara Seratus Klan, Feng Hao tidak berminat untuk melanjutkan membaca. Meskipun lelaki tua itu tidak banyak bicara, dia mengingatkannya bahwa dia pasti tidak akan dapat menemukan jawaban yang dia cari di sini. Oleh karena itu, dia pada dasarnya melihat sepintas di sepanjang jalan. Dia mengeluarkan buku dan catatan kuno, melihatnya sekilas beberapa kali dan mengembalikannya. Setelah mengulanginya selama dua jam, Feng Hao akhirnya tidak tahan lagi. Setelah melirik lelaki tua yang masih membaca buku kuno di tangannya dengan cermat, dia meletakkan gulungan catatan di tangannya kembali ke tempat asalnya dan melangkah keluar ruangan. Setelah pintu ruang batu dibuka, seperti yang diharapkan, ada seorang penjaga berbaju besi berdiri di sana seperti patung besi. Dia memancarkan aura pembunuh dan menakutkan. Puncak tingkat Sein Setelah melihat sekilas, mata Feng Hao memancarkan sedikit keheranan. Bukan penjaga ini yang membawanya ke sini. Kultivasinya terbukti dengan sendirinya. Puncak level Sein sebagai penjaga memang agak berlebihan. Di saat yang sama, terlihat bahwa kekuatan klan penjaga sangat luar biasa. Saudaraku, aku ingin bertemu dengan penguasa pagoda. Tolong pimpin jalannya. Feng Hao tersenyum saat dia berbicara dengan sopan kepada penjaga. Penatua Feng. Penjaga itu menatapnya dan bertanya. Suaranya agak kaku, seolah sudah lama tidak berbicara. Saya Feng Hao. Ikuti aku. Wajah penjaga itu dingin. Dia tidak punya niat untuk mendekati Feng Hao. Setelah melontarkan tiga kata itu dengan dingin, dia berbalik dan berjalan ke kedalaman terowongan. Tampaknya klan penjaga memiliki pasukan mereka sendiri yang kuat. Dari kekuatan dan sikap penjaga, Feng Hao menyimpulkan beberapa petunjuk. Pasukan berdarah besi yang dibentuk oleh puncak level Sein. Memikirkannya saja sudah membuat hati seseorang bergetar. Di dunia ini tanpa Kaisar Agung, pasukan yang kuat ini sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Jika klan penjaga tampil menonjol, bisakah mereka menjadi kekuatan besar ketiga di dunia penglai? Feng Hao agak bingung, tapi dia lebih penasaran dengan klan penjaga. Klan yang dibentuk oleh garis keturunan paling kuno dari era kuno ini mungkin sebanding dengan lembah Suan Dao dan puncak Ling Xiao. Bagaimanapun, mereka adalah kumpulan garis keturunan pertama yang diciptakan oleh dua dewa kuno, Hong Jun dan Kun Peng. Tidak ada keraguan bahwa mereka sangat kuat. Namun, tidak ada konflik besar antara ketiga pihak. Oleh karena itu, sulit untuk membedakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Saat Feng Hao sedang merenung, penjaga telah membawa Feng Hao ke ujung terowongan. Tidak ada cahaya di depan. Seolah-olah ada lubang hitam di alam semesta. Itu memberi seseorang ilusi bahwa pikirannya sedang dilahap. Itu menakutkan. Setelah sampai, penjaga tidak berhenti sama sekali. Dia berjalan menuju kegelapan dengan langkah mantap. Setelah sedikit ragu, Feng Hao mengikuti jejaknya dan berjalan menuju kegelapan. Dalam kegelapan, ada perasaan tidak berbobot. Seluruh tubuhnya menjadi seringan bulu saat dia berjalan. Setelah sekitar 10 menit, Feng Hao merasa penjaga di depannya telah berhenti. Oleh karena itu, dia mengikutinya dan berhenti. Tiba-tiba, cahaya kuat muncul dari telapak tangan penjaga itu. Selanjutnya, penglihatannya dipenuhi cahaya. Ketika dia membuka matanya sekali lagi, sebuah dunia dengan pegunungan dan sungai muncul di depan Feng Hao. Udaranya segar dan bau tanah ada di mana-mana. Energi spiritual di dunia ini juga sangat tenang, seperti aliran air di pegunungan. Hal ini memberikan perasaan nyaman bagi orang-orang, seolah-olah mereka sedang berbaring di sumber air panas dan berjemur di bawah sinar matahari. Ada orang-orang yang berjalan-jalan. Mereka berpakaian aneh. Kebanyakan terbuat dari kulit binatang dan kain kasar. Baik pria maupun wanita tidak mempedulikan hal-hal sepele. Mereka sangat ramah satu sama lain. Di antara mereka, Feng Hao tidak merasakan aura kompetitif apapun. Jujur. Ini adalah kesan pertama Feng Hao terhadap mereka. Semua orang di sini sepertinya saling kenal, dan mereka sangat akrab satu sama lain. Saat mereka bertemu dan saling menyapa, mereka tidak palsu seperti orang di luar. Mata mereka sangat cerah, begitu murni hingga membuat hati Feng Hao bergetar. Rasanya seperti melihat Huang Su Yue untuk pertama kalinya. Terlebih lagi, setiap pria dan wanita yang terlihat liar dan tidak sopan ini mengeluarkan gejolak jiwa. Tampaknya budidaya mereka tidak rendah. Dengan sapuan matanya, Feng Hao menemukan fakta yang membuat hatinya bergetar. Tidak peduli apakah mereka terlihat seperti remaja atau gadis muda, basis kultivasi mereka jauh dari kata biasa. Semua orang dewasa adalah sage agung, dan ada beberapa ahli sage puncak. Faktanya, Feng Hao tahu bahwa setidaknya ada selusin dari mereka. Dengan kata lain, ketika para pemuda dan pemudi dari benua seratus ras bekerja keras untuk mencapai tingkat orang suci, para pelindung telah menjalani hukuman surgawi. Terlebih lagi, meskipun orang-orang di sini telah mencapai puncak level orang suci, mereka tampaknya tidak memiliki status yang terlalu tinggi. Lagipula, itu terlalu umum. Ini secara langsung membuat Feng Hao tercengang, dan dia hampir tidak bisa bereaksi. Ini seperti dunia lain, tempat semua orang hidup dalam harmoni. Benar-benar seperti utopia yang diimpikan semua orang. Adapun orang-orang di dalam, ketika mereka melihat penjaga membawa Feng Hao masuk, mereka semua menatap penasaran ke arahnya. Ketika mereka melihat penjaga itu, mereka semua mengungkapkan ekspresi hormat. Beberapa anak bahkan menampakkan kerinduan dan harapan di mata mereka. Tampaknya penjaga yang mengenakan armor cahaya yang mengalir memiliki status yang cukup tinggi di hati mereka. Ketika mereka melihat Feng Hao menatap mereka, mereka semua menunjukkan senyum ramah dan menganggup ke arah Feng Hao. Orang-orang ini tampaknya tidak waspada, dan mereka memperlakukan semua orang seperti keluarga. Tanpa terlihat, arus hangat mengalir melalui hati seseorang. Mungkinkah ini klan pelindung? Riak kecil muncul di hati Feng Hao. Matanya melonjak dengan cahaya gembira. Bukankah ini dunia dan kehidupan yang ia dambakan? Ada terlalu banyak kemunafikan di dunia luar, dan hampir mustahil membedakan mana yang asli dan yang palsu. Semua orang mengejar keuntungan dan akan melakukan apa saja. Bahkan ketika mereka sedang tidur, mereka harus tetap waspada dan tidak bisa bersantai sedetikpun. Tapi di sini, melihat sepasang mata yang jernih, Feng Hao merasakan hatinya menjadi ringan. Seolah-olah semua tekanan dan beban telah dibuang jauh-jauh dalam sekejap. Karena itu, Feng Hao juga mengungkapkan senyuman riang dan menanggapi mereka. 1888 Lembah itu sunyi, dikelilingi tanaman hijau subur. Kicau burung dan kicau serangga terdengar. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, membawa serta keharuman bunga dan tanaman. Itu membuat hati seseorang terasa sangat tenang. Tempat ini jauh dari konflik dunia luar. Semuanya sangat indah. Di lembah ini ada sungai kecil yang mengalir melaluinya. Suara gemericik air membuat suasana semakin meriah. Di samping sungai, ada sebuah rumah kayu kecil biasa yang dibangun di sana. Seorang lelaki tua sedang duduk bersila di tepi sungai sambil memegang pancing di tangannya sambil memancing. Penjaga itu tidak mengatakan apapun. Setelah melihat lelaki tua ini, dia sedikit menganggukkan kepalanya ke arah Feng Hao dan pergi sendirian. Feng Hao berdiri di tempat dan berhenti sejenak. Lalu, dia perlahan berjalan menuju lelaki tua itu dengan langkah dangkal. Sepanjang perjalanan, langkah kakinya sangat ringan, seolah takut mengganggu lelaki tua itu. Ketika jaraknya kurang dari 10 meter dari lelaki tua itu, dia berhenti dan berdiri di tempat, menunggu dalam diam. Orang tua itu sedang memancing dengan mata tertutup. Dia sepertinya tertidur lelap, tidak ada sedikitpun fluktuasi energi di tubuhnya. Dia seperti patung batu. Ketika seekor burung lewat, ia akan bertumpu pada bahu atau kepalanya beberapa saat sebelum pergi. Tiba-tiba pancing itu diturunkan, mengagetkan lelaki tua itu. Dia menariknya dan seekor ikan mas seukuran telapak tangan ditarik keluar dari air. Anak muda, kamu beruntung. Ikan mas naga jenis ini tidak bisa ditangkap secara normal. Sambil memegang ikan mas bersisik emas di tangannya, lelaki tua itu menoleh dan berkata kepada Feng Hao, yang berdiri di belakangnya, dengan wajah penuh senyuman. Tuan menara. Feng Hao menyapa dengan hormat. Segala sesuatu di sini sangat menyentuh hatinya. Jika memungkinkan, dia ingin menjalani kehidupan tanpa beban di sini selama sisa hidupnya. Hei hei, jangan terlalu sopan. Di sini, aku hanyalah bos besar. Kamu bisa memanggilku kakek Suanyuan. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum riang. Ini. Feng Hao ragu-ragu sejenak, lalu setuju. Kakek Suanyuan. Meski ini pertama kalinya dia memanggilnya seperti itu, dia tidak merasa canggung. Ia bahkan merasa itu sangat intim. Seolah-olah lelaki tua di depannya itu benar-benar keluarganya. Bagus. Mendengar sapaan akrab ini, lelaki tua itu berseri-seri dengan gembira dan berulang kali bersorak. Ayo, kita bicara di dalam. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan mengikuti di belakangnya tanpa hambatan apapun saat mereka memasuki rumah kayu kecil itu. Interior rumahnya antik, dan ada wangi kayu khas yang menyegarkan pikiran. Perabotannya juga sangat sederhana, dan tidak ada yang mewah di dalamnya. Meja, kursi, dan tempat tidur semuanya terbuat dari kayu, dan interior rumah dapat dilihat sekilas. Sebagai penguasa menara-menara seratus ras dan kepala keluarga pelindung, lelaki tua itu terus menjalani kehidupan sebagai penebang kayu. Dia berburu di pegunungan dan memancing di sungai. Kondisi mental seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Seolah-olah kekuasaan dan pengaruh dunia tidak ada artinya bagi lelaki tua ini. Setelah memasuki rumah, lelaki tua itu mulai sibuk. Pertama, dia menggunakan pisau kayu untuk mengikis sisik ikan mas naga. Kemudian, dia membelahnya dari tengah dan mengeluarkan organ dalamnya. Setelah itu dimasukkan ke dalam panci dan ditambahkan beberapa bumbu. Setelah itu, dia menyalakan api dan mulai memadamkannya. Orang tua itu melakukan semua langkah ini seolah-olah dia adalah orang biasa. Setelah merebus ikan mas di atas kompor, dia berjalan sambil tersenyum. Dalam satu jam, kamu akan bisa makan ikan mas naga kukus yang lesat. Orang tua itu memberi isyarat agar Feng Hao duduk bersamanya. Menghadapi pemandangan di luar, lelaki tua dan pemuda itu sama-sama sangat bahagia. Tidak heran kakek Suanyuan tidak banyak keluar, Feng Hao menghela nafas secara emosional. Haha, hidup terlalu nyaman belum tentu merupakan hal yang baik, lelaki tua itu tersenyum. Dibandingkan dengan dunia luar, tempat ini seperti surga di bumi, surga sejati. Siapa yang mau keluar setelah berada di sini? Tentu saja, beberapa orang yang ambisius dan orang yang ingin membalas dendam merupakan pengecualian. Namun, keduanya tidak terlalu banyak membicarakan topik tersebut. Memang, ada pro dan kontra terhadap situasi dunia saat ini. Paling tidak, semua orang ingin berkembang dan menjadi ahli tertinggi. Sangat sedikit orang yang mau menyerah. Saat mereka mengobrol, satu jam berlalu dengan cepat. Saat atapnya diangkat, aroma wangi menyebar ke seluruh rumah kayu itu. Feng Hao menyipitkan matanya dan dengan rakus menarik nafas beberapa kali. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi mabuk saat dia memuji. Harum. Mencium aromanya saja telah membangkitkan nafsu makannya, memberinya dorongan untuk melahap dirinya sendiri. Haha. Melihat penampilannya yang rakus, lelaki tua itu sangat gembira. Sedikit kekaguman muncul di kedalaman matanya. Ikan mas naga ini tidak bisa ditelan dalam sekali teguk. Kamu harus mencicipinya dengan hati-hati. Saya telah mempelajari sesuatu. Wajah Feng Hao dipenuhi rasa malu. Dia tersenyum malu dan membuang penampilannya yang rakus. Namun, ketika lelaki tua itu meletakkan ikan mas naga kukus di atas meja, dia mau tidak mau mengambil sumpitnya. Dia mengambil sepotong dan segera memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasanya halus dan lumer di mulutnya, membawa sedikit rasa manis dan meninggalkan wangi di mulutnya. Di saat yang sama, arus hangat seperti mata air jernih mengalir ke tenggorokannya dan menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia merasa seolah-olah terlahir kembali. Setiap pori-pori di tubuhnya terbuka untuk bernafas, dan seluruh tubuhnya terasa lebih ringan. Perlahan, tetesan kehangatan menyebar dari setiap sel di tubuhnya. Seolah-olah ada bola api yang menyala. Itu membuat wajah Feng Hao menunjukkan ekspresi nyaman. Melihat ekspresi kenikmatan Feng Hao, senyum lelaki tua itu semakin dalam. Dia juga mengambil sumpitnya dan mengeluarkan sepanci embun manis untuk diminum sendiri. Dagingnya memang enak. Setelah beberapa lama, Feng Hao kembali sadar dan memuji. Dia merasa bahwa bahkan binatang buas terpencil dengan garis keturunan kuno yang dia bunuh di domain panjang umur tidak bisa dibandingkan dengan sepotong daging dari ikan mas naga ini. Peningkatan panas di tubuhnya melampaui imajinasinya. Dia tidak bisa mengerti, mungkinkah ikan mas naga ini sebanding dengan binatang buas kuno yang terpencil. Di saat yang sama, dia juga mengerti apa maksud lelaki tua itu ketika dia menyuruh mencicipinya dengan hati-hati. Jika dia makan sepotong besar, tubuh orang biasa tidak akan mampu menanggungnya. Makanan lezat secara alami harus dicicipi secara perlahan. Feng Hao tidak merusak suasana dengan menanyakan pertanyaan yang ingin dia ketahui. Dia tahu bahwa karena lelaki tua itu memintanya untuk datang ke sini, dia secara alami akan memberitahunya. Baru ketika matahari terbenam barulah lelaki tua dan pemuda itu duduk di luar rumah kayu dan memandangi bintang-bintang di langit. Tubuh ketiadaan ilahi diberkati oleh surga. Orang tua itu menghela nafas dan menarik kembali topik pembicaraan. Kakek Suanyuan, apakah legenda itu benar? Ekspresi Feng Hao berubah serius saat dia bertanya dengan serius. Menurut legenda, Dewi Nuwa, salah satu dari tiga dewa kuno, hanya menciptakan umat manusia. Hal ini meninggalkan terlalu banyak pertanyaan bagi generasi selanjutnya. Bahkan sulit dipercaya. 1889 Ras manusia yang diciptakan oleh Dewi Kuno Nuwa sepertinya tidak memiliki kelebihan apapun. Terlepas dari tiga guru ilahi yang terkenal, ras manusia pada umumnya lemah. Akibatnya, ras manusia bahkan tidak bisa masuk dalam seratus teratas dalam seratus ras tanpa tiga guru ilahi. Siapapun akan berpikir bahwa ras pengecut seperti itu tidak dapat diabaikan. Kamu tidak percaya padaku. Orang tua itu mengangkat alisnya dan diam-diam menatap Feng Hao. Saya. Feng Hao awalnya tidak ingin mempercayainya, tetapi setelah memikirkan tentang Batu Nuwa di Elysium, dia berubah pikiran. Aku hanya tidak yakin. Mendesah. Orang tua itu berbalik dan menghela nafas. Wajahnya penuh perubahan. Di era kegelapan zaman kuno, ketiga dewa kuno menciptakan seratus ras untuk menyelamatkan dunia agar tidak dimangsa makhluk kegelapan dan kembali ke kekacauan. Namun, ketika seratus ras diciptakan, Dewi Kuno Nuwa menghilang. Setelah Dewa Kuno Hongjun dan Dewa Kuno Kunpeng menciptakan seratus ras dan mengusir makhluk kegelapan dari dunia, Dewi Kuno Nuwa muncul kembali. Dia menggunakan kekuatan sucinya yang tak terbatas untuk menciptakan ras dengan tanah liat dewa lima warna. Ras ini adalah ras manusia saat ini. Oleh karena itu, ras manusia juga merupakan salah satu ras yang paling kuno. Namun ras ini tidak memiliki banyak prestasi. Ketika zaman kemasan zaman kuno tiba, mereka hampir diperbudak oleh ras lain. Tiga guru ilahi yang mereka kembalikan ke dunia. Namun, masa-masa indah tidak berlangsung lama. Dengan lenyapnya tiga guru ilahi, ras manusia sekali lagi menurun. Setelah jeda, lelaki tua itu melanjutkan, jika bukan karena perlindungan batu nuwa, mungkin ras ini tidak akan ada lagi di dunia. Seperti yang dijelaskan orang tua itu, Feng Hao memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang umat manusia. Jadi, di dunia ini, Dewa Kuno benar-benar ada. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat lelaki tua itu dan bertanya, kakek Suanyuan, setelah tiga Dewa Kuno menciptakan seratus ras, kemana mereka pergi. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa ketiga Dewa Kuno telah jatuh secara diam-diam. Ada terlalu banyak tebakan di dunia ini, tapi tidak ada yang punya jawaban pasti. Mereka tidak pergi kemanapun. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Dewa Kuno ada di sisi kita. Di sisi kita. Feng Hao kaget dan menatapnya dengan heran. Dia membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dunia mempunyai siklusnya sendiri. Suara lelaki tua itu menjadi agak halus. Dia menatap lurus ke arahnya dan berkata, Apakah kamu lupa tentang nihiliti divine fisikmu? Tubuh ilahi dari ketiadaan. Setelah tertegun sejenak, Feng Hao tidak bisa menahan gemetar. Dia langsung mengerti arti kata-kata itu. Sebenarnya, setiap jenis tubuh adalah unik di dunia ini. Misalnya, nihiliti divine fisik telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ada orang-orang yang berjaya, namun ada juga orang-orang yang tercekik dalam buayan pertumbuhan. Sebaliknya, apakah ketiga dewa kuno itu sama? Jika itu masalahnya, maka kemungkinan besar semua orang di sekitarnya adalah Dewa kuno. Dunia hanya tahu sedikit tentang dewa kuno. Bahkan lelaki tua itu, sebagai patriar klan penjaga, hanya tahu sedikit tentang mereka. Kekuatan para dewa kuno tidak terbayangkan. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa senjata dewa kuno dapat menekan makhluk tertinggi. Bahkan jika anggota klan penjaga telah melihat tiga dewa agung kuno, siapa yang berani menatap mata mereka? Oleh karena itu, tidak ada yang tahu seperti apa rupa tiga dewa besar kuno, apalagi yang lainnya. Kakek Suanyuan, apakah ada berita tentang ketiga dewa kuno sejak saman kuno? Setelah berpikir sebentar, Feng Hao bertanya lagi dengan rasa ingin tahu. Belum ada. Mata lelaki tua itu menunjukkan sedikit kebingungan, tetapi kemudian dia berkata dengan pasti, namun, saya yakin bahwa ketiga dewa kuno pasti tidak pergi ke wilayah abadi atau tanah keabadian. Ini. Feng Hao memandangnya dengan tercengang. Dia tidak mengerti mengapa lelaki tua itu begitu yakin. Sebenarnya, ketika dewa kuno Hong Jun menghilang, dia meninggalkan sebuah kalimat. Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu perlahan berkata, kita akan kembali ke dunia. Kembali ke dunia. Mata Feng Hao kosong. Mungkin tiga dewa agung kuno berubah menjadi banyak sekali benda. Mungkin itu tanaman atau burung. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami kata-kata yang ditinggalkan oleh dewa kuno Hong Jun. Beberapa orang menduga bahwa itu mirip dengan fisik menakjubkan dan fisik ilahi, yang beredar di antara langit dan bumi. Namun, dalam tahun-tahun tanpa akhir ini, tidak pernah ada orang yang berdiri di atas segalanya. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk memastikannya. Namun, yang pasti adalah ketiga dewa kuno itu pasti ada di suatu tempat di dunia ini, dalam bentuk apapun. Kakek Suanyuan, dari mana datangnya lumpur ilahi lima warna? Setelah berpikir sebentar, Feng Hao menanyakan pertanyaan yang paling ingin dia ketahui. Entah itu Huang Suyue atau Penatua Fen, jika mereka ingin merekonstruksi tubuh mereka, mereka membutuhkan lumpur ilahi lima warna. Kalau tidak, betapapun kuatnya dia, dia tidak akan bisa menghidupkannya kembali. Ini. Orang tua itu mengerutkan alisnya dan menatap Feng Hao dengan heran. Setelah beberapa saat, dia berkata, lumpur ilahi lima warna sebenarnya berhubungan dengan dewa kuno yang paling misterius. Dewa kuno pangu yang membelah langit dan bumi. Setelah jeda, lelaki tua itu melanjutkan, Dewi kuno nua sepertinya sedang mencari jejak dewa kuno pangu ini, namun tidak ada kabar. Namun, setelah beberapa tahun, Dewi kuno nua muncul lagi dan mengeluarkan sebuah benda suci, tanah liat ilahi lima warna, untuk menciptakan klan manusia. Oleh karena itu, beberapa orang berspekulasi bahwa tanah liat ilahi lima warna kemungkinan besar adalah benda suci yang dibentuk oleh tubuh fisik dewa kuno pangu setelah dia meninggal. Petik 2 Namun, karena ras manusia terlalu pengecut, tebakan ini sepertinya tidak sepenuhnya benar. Jika lumpur ilahi lima warna benar-benar terbentuk dari tubuh dewa kuno pangu, bagaimana mungkin ras yang diciptakan dari tubuhnya menjadi lemah? Meskipun lelaki tua itu bisa dikatakan mengetahui segalanya dari zaman kuno hingga zaman modern, dia tidak tahu banyak tentang hal-hal yang berhubungan dengan dewa kuno. Apalagi sebagian besar hanya sekedar tebakan. Lagipula, siapa yang bisa memahami pemikiran para dewa kuno? Feng Hao membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada yang bisa dia katakan. Memang benar, belum lagi betapa nyatanya lumpur ilahi lima warna, ras manusia seharusnya tidak begitu pengecut terhadap ras yang diciptakan oleh dewa kuno nua. Tidak ada yang tahu pasti apa alasannya. Mengenai dari mana dewa kuno nua memperoleh lumpur ilahi lima warna, tidak ada yang tahu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia benar-benar bingung dengan pertanyaan Feng Hao. Bahkan kakek Suanyuan tidak tahu. 1890 Kakek Suanyuan, bukankah dewa kekosongan memperoleh tanah liat ilahi lima warna di zaman kuno untuk menempa batu nua? Feng Hao bertanya penuh harap sambil memikirkan kartu truf terakhir klan manusia. Dewa kekosongan memang mendapatkannya, lelaki tua itu mengangguk. Orang tua itu mengangguk dan berkata, bisa jadi benda itu tertinggal di dunia setelah dewi kuno nua menciptakan klan manusia. Dewa kekosongan cukup beruntung bisa menemukannya. Jadi begitulah. Wajah Feng Hao dipenuhi kesedihan, dan dia sedikit lesu. Kamu ingin tanah liat dewa lima warna? Melihat reaksinya, sedikit keraguan muncul di mata lelaki tua itu. Mendesah. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia merasakan sakit yang menusup di hatinya saat memikirkan Huang Suyue, yang rela mengorbankan nyawanya untuknya. Setelah jeda singkat, dia menekan emosi di dalam hatinya dan berkata dengan tekad yang tak tertandingi, saya ingin merekonstruksi tubuh dua orang. Rekonstruksi tubuh mereka. Orang tua itu tertegun dan memandangnya dengan heran. Merekonstruksi tubuh seseorang bukanlah tugas yang mudah. Bahkan dalam buku-buku kuno, hanya ada sedikit contoh rekonstruksi tubuh seseorang. Jumlah kasus yang berhasil dapat dihitung dengan dua tangan. Itulah mengapa saya membutuhkan tanah liat surgawi lima warna, kata Feng Hao dengan serius. Oh. Lelaki tua itu merenung sejenak sebelum berkata, sebenarnya, tanah liat ilahi lima warna tidak diperlukan untuk merekonstruksi tubuh seseorang. Ya, Feng Hao memandangnya dengan ragu. Tanah liat ilahi lima warna adalah benda suci yang digunakan nua untuk menciptakan klan manusia. Oleh karena itu, klan manusia saat ini seharusnya memiliki beberapa karakteristik khusus dari tanah liat ilahi lima warna, kata lelaki tua itu perlahan. Namun, jika itu hanya untuk merekonstruksi tubuh seseorang dan tidak ada persyaratan lain, maka tanah liat ilahi lima warna bukanlah suatu keharusan. Oh. Mata Feng Hao berbinar ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu. Hingga saat ini, belum ada yang bisa menentukan apa karakteristik khusus dari tanah liat ilahi lima warna itu. Ini karena umat manusia tidak menonjol, dan mereka juga tidak memiliki bakat khusus. Meskipun ada banyak contoh potensi ledakan ras manusia, kemampuan semacam ini tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Terlebih lagi, itu hanya bisa diaktifkan dalam situasi hidup dan mati. Bahkan mereka yang mengandalkannya untuk bertahan hidup tidak akan dapat menemukan perasaan itu sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, potensi juga dipandang tidak ada gunanya. Namun tak bisa dipungkiri bahwa potensi memang merupakan kemampuan yang menantang surga. Jika seseorang dapat mengendalikannya, maka dunia akan mampu melawannya. Kakek Suanyuan, bagaimana cara membentuk tubuh fisik? Feng Hao menekan kegembiraan di hatinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ini. Orang tua itu sedikit ragu-ragu. Pada akhirnya, dia menatap mata lindong yang tajam dan berkata, sebenarnya, yang disebut tubuh fisik tidak ada bedanya dengan menempa wadah, wadah yang bisa menampung jiwa. Oleh karena itu, ada satu benda yang merupakan bahan terbaik. Untuk menempa tubuh fisik, tanah kekacauan primal. Tanah yang kacau. Mata Feng Hao dipenuhi kebingungan. Itu benar. Orang tua itu mengangguk. Cao Tik Soil adalah tanah yang lahir dari primal keos. Mencakup segalanya dan dapat menampung jiwa. Tentu saja, itu tidak menjadi masalah. Kakek Suanyuan, di mana saya bisa menemukan Cao Tik Soil? Feng Hao buru-buru bertanya. Bahkan nafasnya menjadi sedikit tergesa-gesa. Tanah pertama di dunia. Suara lelaki tua itu menjadi sedikit pelan. Setelah melihat Feng Hao masih bingung, dia perlahan berkata, Tanah evolusi ilahi. Tanah evolusi ilahi. Tubuh Feng Hao gemetar. Dia sedikit tercengang dan tidak percaya. Iya. Orang tua itu mengangguk dengan serius. Tanah evolusi ilahi adalah sebidang tanah pertama di dunia. Ia lahir dari kekacauan utama dan mengandung kecerdasan. Seperti yang dijelaskan orang tua itu, mata Feng Hao menjadi semakin cerah. Dia tidak sabar untuk terbang ke Tanah evolusi ilahi dan menggalinya untuk menghidupkan kembali Huang Su Yue dan Penatua Fen. Sekilas saja, lelaki tua itu tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Namun, lelaki tua itu mampu memahami perasaannya. Tanah evolusi ilahi tidaklah sederhana. Setiap orang di dunia ini diberkati karena dapat memasukinya, dan mereka akan dapat memperoleh manfaat yang tak terukur darinya. Ekspresi lelaki tua itu perlahan menjadi sedikit serius. Namun, setiap orang hanya bisa masuk satu kali. Terlebih lagi, sangat sulit untuk mendapatkan Tanah Caotik. Sulit. Mendengar ini, Feng Hao terbangun dari kegembiraannya dan menatap lelaki tua itu dengan heran. Di Tanah Evolusi Ilahi, setiap helai rumput, setiap pohon, setiap inci tanah memiliki kecerdasannya sendiri. Orang tua itu tidak tahu bahwa Feng Hao telah memasuki Tanah Evolusi Ilahi, jadi dia menjelaskan, oleh karena itu, jika Anda tidak mendapatkan persetujuannya, Anda tidak dapat mengambil apapun meskipun Anda sangat mampu. Saya setuju. Feng Hao tidak bisa menahan alisnya. Dia setuju dengan apa yang dikatakan orang tua itu. Misalnya, dia memiliki pemahaman mendalam tentang fakta bahwa setiap helai rumput memiliki kecerdasannya masing-masing. Singkatnya, berada di Tanah Evolusi Ilahi memberinya perasaan yang sangat aneh. Seolah-olah ribuan mata sedang menatapnya. Terlebih lagi, sekarang dia memikirkannya, apa yang disebut rumput abadi petani mungkin hanyalah sehelai rumput biasa di Tanah Evolusi Ilahi. Hanya karena Dewa Kekosongan mendapatkan persetujuan dari petani rumput abadi maka dia mengeluarkannya dan menciptakan ensiklopedia obat pertama di dunia. Ensiklopedia Pestisida Ilahi. Jelas sekali, setiap helai rumput, setiap pohon, setiap inci tanah di Tanah Evolusi Ilahi adalah benda suci yang tiada taranya. Mendapatkan salah satu dari mereka akan sangat berguna. Adapun fakta bahwa seseorang hanya bisa memasuki Tanah Evolusi Ilahi satu kali, itu membuat Feng Hao sangat khawatir. Ada terlalu banyak orang spesial di dunia ini. Bahkan para penguasa di zaman kuno semuanya diberkati oleh surga, namun mereka tidak dapat memasuki Tanah Evolusi Ilahi untuk kedua kalinya. Hak apa yang dia miliki untuk memasuki Tanah Evolusi Ilahi lagi? Terlebih lagi, bahkan jika dia bisa memasuki Tanah Evolusi Ilahi, apakah dia bisa mengambil sehelai rumput atau pohon pun bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Iya. Orang tua itu mengangguk sedikit. Ia mengelus janggut putih di dagunya dan berkata, oleh karena itu, segala sesuatunya bergantung pada keberuntungan seseorang. Ketika kesempatan itu tiba, dengan sendirinya ia akan memperolehnya. Jika kesempatan itu tidak datang, ia tidak bisa memaksakannya. Feng Hao mendengarkan dengan tenang dan terdiam. Setelah sekian lama, dia menenangkan diri dan bertanya, Kakek Suanyuan, bisakah aku merekonstruksi tubuhku jika aku mendapatkan Tanah Kekacauan? Tubuh manusia itu seperti dunia. Merekonstruksi tubuh sama dengan menciptakan dunia. Meskipun mungkin tidak berlebihan seperti menciptakan dunia, tidak dapat disangkal bahwa tidak mungkin tanpa memahami domain dewa. Nada suara lelaki tua itu agak berat.